dia orang di sete aja bisa hidup pade kalau sendiri oh gitu apalagi di cangkok ya apalagi di cangkok yang penting medianya aja pade harus bersih dia pade terus harus diganti berapa bulan sekali ganti media idealnya sih 6 bulan sekali pade kadang-kadang saya juga lebih oh gitu lambat ya jadi itu cerita kita buat teman-teman ya kita jalan aja masih banyak nih bahan-bahannya beliau di Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dan ini Terima kasih telah menonton 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 sekali. Seperti kayak tumur-tumur tuh ya. Iya. Ini nih. Kerak-keraknya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan sendiri. Seperti apa? Karakternya. Ini berbatang dua juga. Nah, namun berbeda bentuknya. Ini teman-teman perhatikan. Nah, tuh. Ini lingkar batangnya sekitar 60 ya. Ada 60? 70 ya? Adalah kurang lebih. 60-an. 60-an ini. Nah, kombinasinya dipecah, pecah-pecah, burutan terus. Nah, ini tingkat kebelannya sulit sekali nih. Ini kayaknya udah lama pun ya? Lama, Pade. Ada 10 tahun? Ada, Pade. Kurang lebih ya? 11 tahun, Pade. 11 tahun, teman-teman. Ini dikasih teman dulu, Pade. Oh. Ya. Dikasih teman, dada akarnya, iseng, tak tanam, gitu. Tumbuh dia, Pade. Oh, gitu dia. Wih. Ini besar juga, teman-teman. Nah, ini. Saksikan sendiri. Ini tinggal nunggu kesuburan. Karena kemarin, musim hujan nih, Mas Iji, ya. Ada daunnya. Ini tantangannya. Kita gak merawat sendiri. Kalau ini dilepas berapa? Dijual apa, Nggak? Belum? Mungkin untuk saat sekarang belum. Pade, ini kasihan. Daunnya masih belum kelihatan gini. Kalau ada yang minang harga mahal? 100 juta? Aduh, 100 juta? Hah? Ya, intinya cocok harga, ya? Iya, Pak, Dih. Kalau mau aja dengan kondisi gini, bagus harganya, enggak masalah. Oh, gitu? Iya. Yang formal mana nih? Nah, oke, teman-teman. Biasanya sendiri kita dapatkan, itu jarang formal. Atau informal. Nah, di sini kita ketemukan informal. Informal. Ini salah satu pohon sendiri informal. Nah, ini merupakan pohon cantik juga yang termasuk jarang didapat di teman-teman. Ini salah satunya, tingkat kematangnya udah tinggi. Karena di sini ada perakaran yang tumbuh. Perakaran yang tumbuh dengan bagus. Nah, terus gerak batang. Informanya, teman-teman perhatikan. Nah, ini percabangannya udah jelas. Ya, cabangnya udah pecah, nak cabang. Ranting, anak ranting, cucu ranting. Belum lagi, sub, cucu ranting. Nah, di sini tinggal merapatkan aja penyukuran. Karena mungkin di sini ada beberapa masih kurang. Beliau masih lost door sedikit. Tinggal perapatkan aja nih. Nah, ini teman-teman. Mungkin saya juga akan nyukur-nyukurnya tuh. Atau dipindahkan ke suka-suka ini. Nah, ini teman-teman. Saya putar dulu ya. Teman-teman bisa perhatikan. Seperti apa kelilingnya. Ini tinggal merapikan aja nyukurnya. Nah, kalau ini harganya mungkin agak mahal ini, teman-teman. Saya setiap lagi. Karena tremornya kurang-kurang. Sekarangnya. Ya. Tingkat kematangnya bisa lebih dekat kemaranya. Ya, tingkat kematangnya. Sampai ke atas. Cantik sekali. Ini teman-teman, cabang-cabang ini udah balance semua. Ini prosesnya berapa tahun ini? Sama dengan yang diatakan. 10 tahun? Ya. Oh, 10 tahun naman. Hampir 11 tahun. Sekarang kita pergurang dari nol ini, Pak D. Udah ada cabang-cabang. Tingkat kesabaran tinggi. Untuk merawat santigini. Ya, nyoba. Ya, ya, ya. Dengan harga begini-gini berapa, Cik? Nah, ini. Bingung ya? Bingung saya ini. Oh, bingung ngasih harga ya. Tapi kalau nego-nego boleh ya harga mahal ya? Boleh. Oke, teman-teman. Kita cek lagi. Kita berbagi buat teman-teman ya. Cara milih bahan-bahan sendiri. Ini ada bahan juga di bawah. Dan ini juga cantik juga bahannya, beliau. Ini berapa pojik banyak semuanya? Padahal. Kalau udah salah mungkin sekitar 50-an, Pak D. 50-an ya? Ya, sama yang di bawah, Pak D. 50. Ini teman-teman, perhatikan lagi. Karakter sendiginya. Nah, ini nggak bisa kalahkan. Karakter tuanya. Cabang. Nah, cabang ya. Nah, ini cabang. Nah, cabang. Dan melayu ranting. Pemecahan melayu ranting juga. Ceranding tinggal penyumburan untuk merapatkan daun. Ini gaya alamnya kuat sekali. Cantik juga. Nah, ini. Teman-teman perhatikan. Oke, kita geser lagi. Ini gaya alamnya luar biasa juga ini. Wah, ini teman-teman ada bahan bagus lagi nih. Saya lihat di bawah. Beliau kayaknya kurang stagger ini. Ya, Juj. Kurang tempat. Ini kok kurang subur, Juj. Kenapa, Juj? Ini... Nggak ngerti sih, Pak De. Padahal medianya ini baru diganti dengan yang baru. Mungkin karena cuaca ya, Pak Arun. Ya, pengarah cuaca. Cuaca keras ya. Tapi nggak ada masalah ya, Sunaya. Mungkin karena nyentuh ini mungkin, Pak De. Lalu panas di bawah. Lalu stagger ya. Ya. Kayaknya dia harus dapat hawa juga di bawahnya. Wah, teman-teman. Kita udah review-review tadi pohonnya Aji ya. Masih banyak yang lain. Teman-teman bisa ikuti video berikutnya. Atau kesaksikan review-review pohon yang lain. Intinya pohon itu cantik-cantik, sahabat. Oke, saya rasa itu dulu dari kita. Kita tunggu video-video berikutnya. Sharing-sharing sama beliau. Terutama berkaitan dengan potnya Aji ya. Nah, ini pohon-pohonnya kita udah review. Masih banyak yang lain, teman-teman. Oke, kita jumpa lagi lain kesempatan. Jumpa bersaring-saring dengan ini, beliaunya. Tentang berkaitan dengan pohon. Khusus pohon santih. Salam pohon saya, Jek. Salam pohon saya. selamat menikmati